Dikasin info masai Halo everyone, my name is Muhammad TV Kurniawan And today gue pengen Bikin tutorial 3D kamera di After Effects Caranya Yang pertama adalah Lo siapin aja semua dulu bahan-bahannya Dari background, terus foto sama lagu By the way, gue dapet lagunya dari video tiktok Dari akun adjamsi Atau Nanti gue taruh aja linknya di bawah Sama Kalau gak mau buka dari tiktok Bisa download juga di youtubenya Jamsy Wave Nanti gue taruh channel atau video yang lagunya Di deskripsi Oke, terus itu Of course kita buka After Effectsnya New Project As always Setelah itu import semua bahan-bahannya tadi Dari background, foto sama lagu Nah, kalau udah sekarang kita bikin composition-nya Composition, new composition Resolusinya diatur ke 1080x1920 Terus itu fpsnya 30 Timecode-nya gue disini 12 detik aja Karena menyesuaikan dengan lagunya Untuk composition terserah ya Mau apa aja Cuman karena yang gue pake disini ya inilah Terus itu kalau udah Kita masukin lagunya aja dulu sama background-nya Nah, kalau fotonya kebesaran kayak gini Tinggal kita ganti aja scale-nya dengan cara Klik layer background Terus itu pencet S Nah, nanti tinggal dikecilin aja angkanya Terus itu Kan ada kelihatan cahayanya tuh Sesekitar Adalah Sebentar gitu Nah, caranya kita ke layer New Adjustment Layer Abis itu kita atur Waktu adjustment layer-nya itu Jadi 2 frame aja Dan pas di beat yang Teng Nah, untuk nambahin cahayanya Karena udah tadi adjustment layer Terus itu kita ke effect dan preset Terus itu cari brightness dan contrast Atau drag di layer adjustment layer Kita naikin aja brightness-nya ke 150 Ada di panel effect control Terus itu hasilnya bakal kayak gini Play Lanjut sekarang ke 3D kameranya Caranya klik layer New Camera Terus itu klik layer lagi New New Object Nah, kalau udah Sekarang kita tarik ini di layer kamera Dan taruh di layer 0 Terus itu kita hidupin 3D layernya Di layer 0 sama background Nah, tujuan dari 3D layer ini sebenarnya Biar kita bisa mengakses ketiga sumbu X, Y, Z Nah, sekarang kan udah bisa dimainin 3D kameranya Sekarang klik layer New Pencet P P itu untuk position Kan muncul tuh Kalau mau maju mundur ya tinggal mainin aja Angkanya yang paling kanan ini Untuk animasi in-nya Caranya Kalau gue ke frame yang habis speed Yang habis cahaya tadi Terus itu diatur aja mau jauhnya semana Klik icon stopwatch Jadi dia keyframe-nya muncul Nah, kalau udah Ke ujung Kalau gue di detik sebelah Kita zoomin Sesuai keinginan ya Nah, kalau udah Terus itu ke detik terakhir Detik terakhir Lo tinggal copy aja Yang keyframe di awal Ke detik terakhir Nah, kenapa gue ngelakuin itu? Tujuannya biar ngeloop nantinya Terus, kalau udah Ada 3 keyframe total Di block aja semuanya Tinggal klik F9 Jadi, kenapa F9 itu sebenernya Biar lebih halus aja Nah, sebelum gue lanjut ke next step Gue ganti Dari satu view Ke dua view Nah, ini tombolnya disini ya Terus, kalau itu Klik window yang di kiri Yang baru muncul nih Ganti apapun itu Kalau gak salah defaultnya top gitu Ke left Lihat di layar lah Biar gak bingung Nah, kenapa gue ngelakuin ini? Soalnya biar gue tau jarak Antar foto yang nanti Nanti keliatan kok pokoknya Nanti di visualnya keliatan Nah, jadi yang kotak ini Ini kamera kita Sedangkan yang garis putih ini Yang tengah-tengah Itu Foto background kita Kalau gue Gue taruh belakang aja Jadi biar jauh Sekalian jaraknya jauh Kan ada warna nih Ada warna hijau Sama warna Biru Nah, itu sumbunya tuh Sumbu biru ini Ini sumbu Z Tujuannya Itu yang maju mundur Jadi kalau mau mundurin Tinggal tarik ke kiri aja Sumbu Z tadi itu Klik Ya Ke kiriin Dah Kesah Makanya kenapa gue ngidupin view tadi Jadi lebih enak ke depannya Terus itu Kalau sekiranya Kamu orang udah mundurin nih Ada black border kan Biasanya sih Tergantung foto lah Tinggal sesuaiin aja Pake scale Yang kayak gue kasih tau tadi Tinggal pake scale aja Dan hasilnya bakal kayak gini Nah, ini jadi lebih Lebih smooth lah sekarang Nah, terus itu Terakhir Step terakhir itu Kita masukin aja Foto-foto yang udah disiapin tadi Gue disini ada 6 foto Tapi yang gue pake Cuma salah satu aja dulu Masukin aja foto ke timeline Dan atur Waktunya Setelah Beat cahaya tadi Nah, kalau udah Hidupin lagi 3D layer-nya Yang di layer foto Yang baru kita masukin tadi Nah, tinggal di mainin aja Posisi sama scale-nya Caranya Kalau mau mainin posisinya Ya Pencet P Atur aja Mau waju Mundur Mau naik Mau turun Mau kanan Kiri Itu di position Pencet aja P Nah, kalau mau merubah scale Pencet S Nah, kalau gak mau pusing Yang gue pake sih caranya Itu kan tadi kan gue ada Minta 2 view tuh Tadi kan gue hidupin 2 view Disini Kalau lu ke fotonya Z ini yang biru Nih Yang kecil nih warna biru Z garis biru Ini Z Nah, itu buat maju mundurnya Sedangkan kalau yang Y Warna hijau Ini keliatan di kecil Itu buat atas sama bawah Ke atas ke bawah Ke atas ke bawah Kalau yang X Nah, kalau X ini kan gak keliatan nih Karena kita view-nya itu Dari left Dari kiri Nah, yang X ini Ada di tengah-tengah pokoknya Nanti lu kursor kesitu Ada tulisan X gitu Geser-geser Itu buat kanan sama kiri Nah Kenapa gue Make cara kedua ya Karena lebih enak Karena kita lebih Tau lah posisinya Nah, kalau untuk di layer-nya Paling gue mainin scale-nya aja Jadi untuk posisi Gue main di Kamera apa Yang di left view tadi View left tadi itu Untuk scale Gue baru di tempat biasa Tempat yang di Apa namanya timeline tadi Nah Atau di composition tadi Nah, sisanya kalau udah Satu Ya udah tinggal Atur lah sesuai selera kamu orang Mau posisinya dimana Mau gimana-gimana Jaraknya semana Tinggal diatur aja Nah, kalau udah Kan gue ngasih text tuh Terakhir tuh Cara nambainya Klik layer New text Langsung ketik aja Kayak biasa Nah, kalau mau diposisiin lagi Ya sama kayak tadi Tinggal hidupin aja 3D Icon 3D layer-nya Terus tinggal mainin deh Sama lah Sama kayak tadi Nah, biar caranya nge-loop Kamera tadi itu Harus ngelewatin semua objeknya Jadi Harus hilang lah Dari frame itu Hilang lah Semua objek foto-foto tadi Dengan cara ya Lo majuin aja lagi gitu Jadi Lo mainin lagi Di posisi kameranya Nah, terus Atur foto-foto tadi Yang banyak tadi Sama Textnya Itu Setelah Cahaya Atau setelah Nge-blink Atau nge-flake Sampai kameranya itu Memundur Atau Pas sudah Pas sudah hilang semua Dari frame Nah, lo taruh situ Terakhirnya sampai situ aja Jadi pas dia balik lagi Memang udah hilang Nah, gitu Kalau udah semua Hasilnya bakal kayak gini Dikas info, masai Oke, gitu dia hasilnya And that's it Thank you 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 Terima kasih.